Secara bergantian, anggota Lanal Semarang membagikan bingkisan berisi nasi kotak beserta minuman kepada warga yang melintas, terutama pengendara ojol dan pengembuni truk yang terjebak kemacetan akibat pembangunan flyover. Kali ini, TNI AL dibantu oleh Satlantas Polestabes Semarang dan Organda Tanjung Mas Kota Semarang. Masyarakat dihimbau untuk bersabar dengan tersendatnya lalu lintas karena proyek pembangunan tersebut. Sebab ke depannya juga akan bermanfaat untuk memecah kemacetan di lokasi sekitar. Jadi tujuan kegiatan ini adalah yang pertama, ini merupakan untuk keperluan kita. Jadi bisa kita lihat di depan Magul Anal Semarang ini sedang dalam tahap perbaikan jalan. Kemudian sangat kredit sekali, di sini juga sangat pandat sekali. Jadi harapannya dengan kegiatan ini mungkin bisa memberikan bentuk berkah dari lana, dari kore. Ketua DPC Organda Tanjung Mas Semarang mengatakan kegiatan ini sebagai upaya membantu para pengemudi truk selama tersendatnya melewati jalur setempat. Sebab biasanya saat terjadi kemacetan arus akibat pembangunan, terjadi pembekakan anggaran perjalanan dan jauh dari warung. Yang dibutuhkan para sopir sih sebetulnya kelancaran, kelancaran perjalanan mereka. Karena kelancaran itu termasuk dalam salah satu hal yang bisa menghemat dari biaya operasional mereka. Ya ini karena ada kemacetan mungkin ada sedikit operasional yang lebih. Jadi kita membantu untuk memberikan nasib urus ini, sederhana untuk meringankan pembangunan perjalanan perjalanan. Pembangunan flyover sebagai upaya pemerintah mengurangi kemacetan. Dia berharap jika proyek flyover sudah selesai, bisa memperlancar arus lalu lintas dan otomatis menekan biaya logistik. Praha Yuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.